Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan melanjutkan materi perkulian kita Hari ini pembahasan kita sangat menarik yakni dinasti politik Nah teman-teman tentu pernah mendengar ya dinasti politik karena memang dinasti politik ini sudah lama hadir di negara-negara demokrasi dan tentunya kehadiran dinasti politik ini memunculkan kekhawatiran terjadinya ketidaksetaraan distribusi kekuasaan politik yang ini akan mencerminkan ketidaksempurnaan dalam representasi yang demokratis Nah hal ini mengingatkan kembali kekhawatiran Mosca kata Mosca bahwa setiap kelas itu akan menampilkan kecenderungan untuk menjadi turun-temurun bahkan ketika posisi politik terbuka untuk semua kedudukan keluarga penguasa akan dianugerahi berbagai keuntungan Nah tentu kita ketahui ya bahwa dalam demokrasi yang ideal seharusnya rakyat memiliki peluang yang lebih besar untuk terlibat dalam proses politik Artinya sangat terbuka peluang partisipasi bagi seluruh masyarakat untuk ikut berkontestasi memperbutkan jabatan-jabatan politik mulai dari refer regional hingga nasional yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Namun kenyataannya masyarakat masih terhalang oleh status atau hak-hak sosialnya sebagai akibat dari adanya fenomena political dynasty Nah jika demokrasi memiliki arti kekuasaan politik atau pemerintahan yang dijalankan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat maka tentu saja dinasti politik ini telah menciptakan pragmatisme politik dengan mendorong kalangan kerabat kepala daerah untuk menjadi pejabat publik Nah memang kehadiran dinasti politik yang melingkupi perebutan kekuasaan di level regional hingga nasional ini akan mengakibatkan substansi dari demokrasi itu sendiri sulit untuk diwujudkan karena tumbuh suburnya dinasti politik khususnya di daerah ya ini tidak terlepas dari peran partai politik dan regulasi tentang pilkada oligarki di tubuh partai politik ini menyebabkan mekanisme kandidasi dan pencalonan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya Nah selama ini terdapat kecenderungan bahwa pencalonan kandidat oleh partai politik itu berdasarkan keinginan elit partai bukan melalui mekanisme yang demokratis dengan mempertimbangkan kemampuan dan integritas si calon pejabat itu tadi Nah hal ini secara bersamaan menyeratkan bahwa dinasti politik terus membangun jejaring kekuasaannya dengan kuat agar tetap dapat mempertahankan kekuasaannya sehingga dapat dipastikan dinasti politik ini akan mampu menguasai dan mematikan demokrasi dalam partai politik Nah dari sini kita bisa mengartikan ya mendefinisikan bahwa dinasti politik ini menjadi salah satu fenomena yang menarik dalam politik kontemporer saat ini dimana biasanya elit politik itu berdasarkan golongan misalnya militer, partai, birokrasi, dan lain sebagainya Nah ini muncul varian lain dari kehadiran elit politik itu dimana elit politik berbasis kekeluargaan dalam dunia politik modern itu dikenal sebagai elit politik yang berbasiskan pertalian darah atau perkawinan jadi dinasti politik itu adalah praktik kekuasaan dengan memberi posisi anggota keluarga dalam struktur kekuasaan Nah sebetulnya kehadiran dinasti politik ini juga disebabkan oleh regulasi yang lemah ya hadirnya undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang pilkada itu sebetulnya memberikan angin segar dalam membatasi dinasti politik dengan menggunakan pendekatan larangan konflik kepentingan dimana pada pasal 7 disebutkan bahwa warga negara Indonesia yang dapat menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut salah satunya adalah tidak memiliki konflik dengan petahana Nah dalam penjelasan undang-undang ini diuraikan secara rinsi pihak-pihak yang dianggap memiliki konflik kepentingan dengan petahana itu adalah tidak memiliki hubungan darah tidak memiliki ikatan perkawinan dan atau satu garis keturunan baik itu tingkat lurus ke atas ke bawah ke samping dengan petahana kecuali telah melewati jeda satu kali masa jabatannya namun kemudian ketentuan ini dibatalkan melalui putusan MK nomor 34 garing PUU ke 13 garing 2015 dengan alasan bahwa konflik kepentingan dengan petahana ini hanya menggunakan pertimbangan yang bersifat politis dan asumtif jadi seolah-olah setiap calon yang mempunyai hubungan darah maupun hubungan perkawinan dengan petahana ini dipastikan akan membangun dinasti politik yang akan merusak tatanan bangsa tanpa mempertimbangkan lagi sisi kompetensi integritas dan kapabilitas serta memenuhi unsur aksepibilitas calon yang bersangkutan secara objektif nah hal ini yang kemudian menimbulkan problematik ya yang kemudian itu dibatalkan gitu ya nah adanya putusan MK ini telah membuka jalan para kelompok dinasti politik untuk turut berkontestasi dalam pilkada tanpa harus menunggu selama 5 tahun ke depan nah kondisi ini dapat terlihat dari kemenangan dinasti politik di berbagai perhelatan pilkada di Indonesia yang tidak terlepas oleh kekuatan finansial yang dimiliki pragmatisme masyarakat benar-benar dimanfaatkan oleh dinasti politik melalui money politik atau politik uang jadi politik uang ini adalah salah satu dampak dari eksisnya elit politik yang ada disebabkan mereka memiliki sumber daya ekonomi yang lebih dengan demikian sebuah dinasti politik akan menguatkan perannya dengan sumber daya ekonomi yang dimilikinya agar kepentingan-kepentingan keluarga yang telah dimiliki tidak beralih ke orang lain nah teman-teman sebelum kita bahas lebih lanjut teman-teman perlu membedakan ya dinasti politik dengan politik dinasti jadi kadang-kadang dua hal ini mirip tapi sering dipertukarkan jadi dinasti politik itu adalah sistem reproduksi kekuasaan yang primitif karena mengandalkan darah dan keturunan dari hanya beberapa orang jadi ada sistem reproduksi kekuasaan di situ dengan adanya pertalian darah ya nah politik dinasti adalah proses mengarahkan regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu yang bertujuan mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan jadi politik dinasti itu lebih ke arah proses menciptakan dinasti politik gitu ya mengacu pada pendapat Markus Misner di tahun 2009 ini menilai bahwa kecenderungan politik dinasti cukup menguat dalam politik kontemporer di Indonesia praktik politik dinasti menurutnya sudah tidak sehat bagi demokrasi hal itu disebabkan karena hadirnya dinasti politik ini membuat kontrol terhadap pemerintah misalnya check and balance ini menjadi lemah nah sentimen negatif atas dinasti politik ini tentu saja tidak terlepas ya dari berbagai kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah dan dinasti politiknya kasus terakhir di penghujung 2016 misalnya kita bisa melihat kasus yang ada di kabupaten Klaten ya karena kasus ini cukup unik karena dia melibatkan dua keluarga suami istri yang bergantian menjadi pemimpin di kabupaten Klaten selama 20 tahun nah nanti teman-teman bisa lihat ya bisa cari ya seperti apa peta dinasti politik yang ada di kabupaten Klaten itu nah dari sini kita bisa melihat bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya dinasti politik jadi setidaknya ada tiga faktor ya yang pertama adalah karena kekuatan modal finansial jadi kekuatan ekonomi ini menjadi salah satu faktor dimana dinasti politik itu bisa muncul jadi semakin kuat ekonomi seseorang si petahana ini akan lebih mudah mereka untuk membangun dinasti politik kemudian yang kedua ada kekuatan jaringan ya tentu saja ya semakin banyak jaringan ini juga akan timbul dukungan-dukungan terhadap lahirnya dinasti politik dan kemudian yang ketiga kekuatan posisi dalam partai kalau seseorang ini dominan dalam partai tentu keputusannya akan diterima dipatuhi oleh anggota partai yang lain nah kita perlu fahami bahwa tentu saja dinasti politik ini dalam demokrasi ini menjadi musuh ya karena memang dalam demokrasi rakyat lah yang memimpin pemimpinnya jadi tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa dinasti politik ini menciptakan pragmatisme politik dengan mendorong kalangan kerabat kepala daerah untuk menjadi pejabat publik nah memang sebetulnya dalam demokrasi yang disebut sebagai dinasti politik itu tidak ada ya karena konstitusi juga mengakui bahwa setiap warga negara itu boleh untuk memilih dan dipilih sehingga siapapun sebetulnya berhak untuk menduduki jabatan politik sejauh dia dipilih berdasarkan pilihan rakyat ya baik itu karena baik itu dia kerabat dengan petahana dengan pejabat atau bukan gitu ya jadi pada dasarnya diakui boleh gitu nah masalahnya adalah selama ini hadirnya dinasti politik itu justru pada praktiknya itu berkembang akan merusak sistem demokrasi yang tidak kita bangun kalau si kerabat ini tidak punya kemampuan jadi ada kecenderungan partai dinasti politik ini menguat dalam politik kontemporal Indonesia yang akan menyebabkan kontrol terhadap pemerintah misalnya check and balance itu menjadi lemah nah ini berbahaya gitu ketika kontrol terhadap pemerintah itu yang ini hal yang sangat diperlukan dalam demokrasi ini menjadi lemah tentu jika ada kesalahan ini bisa dibiarkan gitu ya bahaya ini jika check and balance menjadi lemah jadi sebetulnya problem utama dari dinasti politik itu adalah tidak dibangunnya berdasarkan kompetensi dan kemampuan jadi karena memang si A ini adalah saudara si B kemudian dia menduduki jabatan publik tapi tidak dilihat dia ini mampu punya kompetensi punya kemampuan atau tidak nah kita bisa melihat bahwa gejala dinasti politik ini akan memberikan dampak bagi kaderisasi partai politik ini yang macet gitu ya karena dalam menjaring calon kepala daerah yang berkualitas ini kan biasanya terbuka gitu ya sehingga dengan hadirnya dinasti politik ini pragmatisme politik menjadi terbentuk dengan mendorong kalangan sanak keluarga kepala daerah ini menjadi pejabat publik itu yang pertama kemudian yang kedua tadi konteks masyarakat yang menjaga kondisi status quo jadi masyarakat diajak untuk menjaga kondisi yang sudah ada saat ini gitu kemudian yang ketiga ada kelemahan hukum jadi kebebasan berpolitik yang begitu luas ini menjadi celah untuk melahirkan praktik dinasti politik yang dengan jaringannya ini menjalani politik balas budi politik uang dan politik melanggangkan kekuasaan nah ini yang berbahaya gitu nah kira-kira apa dampaknya ketika dinasti politik ini dibiarkan satu menyebabkan tertutupnya rekrutmen politik bagi orang-orang di luar dinasti ya kalau orang-orang yang tidak punya basic kekeluargaan ya tentu menjadi sangat jauh bagi dia untuk bisa terjun atau bisa mendapatkan posisi jabatan sebagai pejabat publik itu tadi hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Turner dalam Batur 2011 bahwa suatu jaringan mempunyai pengaruh penting terhadap dinamika transisi kekuasaan politik yang bisa berdampak terhadap tertutupnya rekrutmen politik rekrutmen politik tertutup orang-orang yang mungkin di luar dari basic pertalian darah itu punya kemampuan yang lebih menjadi tidak punya peluang yang bisa terpilih kemudian orang-orang yang mempunyai kedekatan hubungan darah itu nah ketika dinasti politik yang mulai mewabah ini akan menjadi ancaman ini juga akan membentuk selain tadi tertutupnya rekrutmen ini juga akan melahirkan tirani dalam bentuk yang baru selain itu dinasti politik juga memungkinkan lahirnya kekuasaan yang absolut kalau kekuasaan itu absolut logikanya kemungkinan terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang semakin besar jadi karena kekuasaan itu dijaga oleh kalangan tertentu sehingga mungkin adanya kekuasaan yang absolut kalau kekuasaan sudah absolut kemungkinan besar penyalahgunaan kekuasaan itu juga akan terjadi nah menguatnya jaringan politik yang dibangun oleh dinasti politik berdasarkan pertalian darah ini juga menjadi tekanan dalam demokrasi tentu saja tadi sudah kita singgung bahwa dinasti politik ini menjadi ancaman dalam demokrasi nah dari sini bisa kita simpulkan bahwa dinasti politik itu terbentuk karena adanya jaringan kekuasaan yang menyebar dan kuat di sebuah daerah dimana jaringan tersebut mendukung dinasti politik yang berkuasa akan memungkinkan lahirnya kekuasaan yang absolut nah menguatnya jaringan politik yang dibangun oleh dinasti politik berdasarkan pertalian kekeluargaan ini menyebabkan tertutupnya rekrutmen politik bagi orang-orang di luar dinasti politik nah teman-teman setelah ini bisa lihat ya ada berbagai artikel berbagai jurnal yang menjelaskan beberapa praktik dinasti politik yang ada di tingkat lokal di Indonesia misalnya saja dinasti Banten dinasti Klaten tadi kita bisa lihat petanya siapa yang kemudian misalnya di Banten ibu Ratu Atut Hasanah nanti gimana kebawah-kebawahnya dimana bibi paman kemudian anak kemudian pertalian darah seperti ini yang banyak muncul berbagai fenomena dinasti politik di tingkat daerah nah teman-teman silahkan menganalisis silahkan memilih satu contoh fenomena dinasti politik yang terjadi di tingkat lokal lalu teman-teman silahkan menganalisisnya ya bagaimana kemudian pengaruh dinasti politik ini terhadap praktik pelaksanaan pemerintahan dan politik lokal bagaimana dampak terhadap demokrasi dan bagaimana dampak terhadap pelayanan publik itu ya selamat mengerjakan kita ketemu di lain kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.